Intro Kita kerja, ada orang yang mau menjatuhkan kita Ini di atas atau di bawah biasanya orang-orangnya? Dua Dua Kalau di atas, itu atasan yang tidak amanah Sebaiknya ganti atasan Yang kedua selalu di bawah, gak ada seimbang Selalu di bawah Selalu orang yang khawatir kita mengalahkannya Makanya dia menjatuhkan Sepangkatnya seimbang Tapi berarti dia melihat kita lebih tinggi Makanya mau dijatuhkan Tapi kalau di atas, ini atasan yang tidak amanah Itu harus ganti atasannya Ya karena kita tidak bisa mengganti atasan, ya kita yang pergi Itu tanda kok salah satu Karena bagaimana saya bisa tumbuh di perusahaan yang atasannya mencegah pertumbuhan saya Padahal bekerja itu kan tujuannya mendapat bayaran Satu, itu dasar dulu Kedua, menjadi lebih ahli melakukan Supaya dibayar lebih Tiga Senang Menemukan kesenangan dalam pekerjaan Kalau tiga itu saja meskipun ada yang lainnya Kalau tiga itu bayaran dikerjain Keahlian gak mungkin Oh gak dipindah-pindah, ditaruh di tempat yang jelek Fun, menyenangkan? Enggak Jadi untuk apa? Pindah Sederhana Nah kalau teman-teman caranya Kalau teman-teman jelek ke kita Ini kuncinya ya Kita ingin buat dia keluar juga gak? Saya mau dengar-dengar dulu Ini pembicaraan jujur bukan teori Ada orang ngerjain kita supaya jatuh Kita kepingin gak buat dia keluar? Pengen ya? Kadang pengen atau pengen? Kadang-kadang atau kadang-kadang sering ya? Oke gini caranya Gini caranya Kalau ada orang suka bicara jelek tentang kita Hukumnya ini Kalau mau menang Jangan pernah bicara jelek tentang orang itu Tidak mudah untuk berbicara baik Tentang orang yang menjelek-jelekkan kita Oke tapi Kalau diakini Itu nanti dampaknya akan kelihatan Begini caranya Jadi orang yang bicara jelek tentang kita Kita selalu bicara baik Siapapun Kita tahu dia bicara jelek ke dia Nanti suatu ketika ada kesempatan Bicara dengan dia Bicara baik tentang dia Dia satu kelompok Dia bicara jelek tentang kita Tunggu Dia gak ada Kelompok itu Dia bicara baik tentang dia Kalau gak ada dia Saya gak bisa apa-apa Dia banyak ngajarin saya Nasihat tentang saya Tentang masa depan bukan main Iya atau tidak Cerita baik Dia sangat membimbing saya Dia tulus sekali Saya menghargai sekali ketulusannya Bicara sama atasan Kita bicara sama atasan Bapak terima kasih Saya bersyukur sekali Bapak tempatkan saya Satu tim dengan dia Dia sangat membimbing Sehingga saya bisa mencapai Keahlian yang lebih baik sekarang Pak Karena bimbingan dia Nah sekarang saya tanya Apa kesannya semua orang? Kesannya? Jahat sekali orang itu Mario ini baik sama dia Kok dia kemana-mana bicara jelek? Oke Oke Nah ini bukan teori Itu true story Saya alami Padahal saya anak muda Pemarah Saya terlatih dalam silat Saya belajar semua senjata dulu Tujuannya apa? Adalah untuk menghapus orang-orang seperti ini Gitu Tetapi Menyabarkan diri Lalu bilang Apa? Saya harus jadi orang baik Dan suatu ketika Bomnya Meledak Atasan Capek Dengar orang ini bicara kemana-mana jelek Tentang orang yang baik Bicaranya ke dia Saya dipanggil Pak Mario Saya dengar ada-ada masalah dengan dia Oh tidak Pak Tidak Gitu kan Yang benar aja Semua orang udah tau dia gak suka sama Anda Terus kita pasang muka kaget kan Masa Pak? Iya Sebetulnya ada apa? Sebetulnya gak ada masalah Pak Hanya harapan saya saja Bahwa beliau bekerja sesuai dengan Sistem Dengan prosedur Dan untuk itu selama ini saya yang melakukannya Kenapa dilakukan? Iya orang baik Gak melaksanakan pekerjaannya dengan baik Jadi saya yang melaksanakan Jadi selama ini you tutupi? Iya bukan menutupi Pak Menolong namanya sahabat Ayo Apa yang dilakukan pemilik? Pecat Itu loh Waktu dia diberhentikan Saya tetap datang salamin dia Gitu Orang lain lihat di Mario baik sekali Dan orang bilang apa? Orang ini yang bermasalah Nah kalau saya ikut marah Ikut menjelekkan Ada dua orang tidak baik Itu loh Jadi judulnya adalah Menyiasati orang Yang berbicara buruk Di belakang kita Cakep kan? Super So